Ikan diskus, ikan yang berasal dari sungai Amazon ini, mempunyai tempat tersendiri bagi pecinta ikan hias air tawar di negara Eropa, maupun di Asia. Di Indonesia sendiri, ikan diskus telah menjadi primadona di kalangan pecinta ikan hias air tawar. Ada beberapa jenis ikan diskus yang selalu diminati pecinta ikan hias air tawar di Indonesia, yaitu Diskus turkuis, walau termasuk dalam jenis yang klasik, ikan diskus ini juga sangat digemari bagi pecinta ikan hias air tawar di Indonesia, dengan ciri-ciri corak batik yang memanjang dan bergelombang dari kepala sampai pangkal ekor. Walau termasuk jenis yang klasik, Ikan diskus turkuis juga sangat bagus, dan indah terlihat bila digabungkan dengan jenis ikan diskus lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Biskus Tiger Triquist Sesuai dengan namanya, diskus ini memiliki corak batik seperti harimau. Walau termasuk dalam jenis triquist, hanya corak batik yang membedakan antara jenis triquist lainnya. Diskus Leopard Diskus Leopard memang sangat diminati di kalangan pecinta ikan bias air tawar di Indonesia, dengan ciri-ciri garis batik yang unik, seperti berbentuk huruf C. Diskus Leopard juga sering dijadikan bahan utama, untuk perkawinan silang dengan ikan diskus lainnya, guna pembentuk warna lain dengan motif batik Leopard. Ikan Biskus Neck Ikan Biskus Neck Ikan jenis Neck Skin memang banyak dicari, untuk perkawinan silang. Ciri-ciri yang terdapat pada diskus Neck Skin adalah, garis bar yang rapat, terdapat 13 atau 16 garis bar, pada tubuh ikan diskus Neck Skin. Terima kasih telah menonton! Diskus Neck Skin Diskus Leopard Snack Skin Atau biasa dengan sebutan, diskus LSS. Diskus Leopard Snack Skin mempunyai corak batik seperti diskus Leopard, dengan corak batik seperti membentuk huruf C, tetapi yang membedakan hanya, garis bar. Diskus Neck Skin Spot It, motif Leopard. Sekilas diskus ini mempunyai kemiripan dengan diskus Leopard Snack Skin, tetapi bila diperhatikan dengan teliti, sangat jelas ada perbedaan yang terdapat di kedua diskus tersebut. Diskus Snack Skin Spot It, motif Leopard, mempunyai ciri-ciri corak batik membentuk titik seperti huruf C, dengan ukuran sangat kecil dan halus di sekujur tubuh diskus Leopard Spot It, dan disertai dengan motif yang sangat rapat. Terima kasih telah menonton! Diskus Blue Scorpion Diskus Blue Scorpion Di negara Eropa, jenis diskus Blue Scorpion sangat diminati, tetapi di Asia sendiri, diskus Blue Scorpion kurang peminatnya, yang dikarenakan warna dan penampilannya yang dianggap kurang menarik bagi kebanyakan orang Asia. Bila dibandingkan dengan jenis diskus lainnya, hanya sedikit orang penghobi dan para peternak yang mencari jenis dari diskus Blue Scorpion. Diskus Blue Scorpion mempunyai ciri-ciri warna dasar biru telur asin, dipadu dengan corak batik yang berbentuk seperti titik yang halus di sekitar kepala. Diskus Golden Yellow Diskus Golden Yellow Diskus Golden Yellow mempunyai kemiripan dengan Red Melon. Pada usia muda, kedua diskus ini sangat sulit dibedakan. Diskus Golden Yellow mempunyai ciri-ciri dengan badan berwarna orange, dan dipadu dengan warna kuning di sekitar leher sampai kepala. Diskus Golden Yellow juga sangat disukai di Asia, bahkan di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Diskus Yellow Lemon Di Indonesia, diskus Yellow Lemon termasuk jenis ikan diskus yang banyak peminatnya. Dengan ciri-ciri badan berwarna kuning seperti jeruk lemon, dan leher sampai kepala berwarna putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diskus Pigon Jackerboard Diskus jenis pigon ini, salah satu jenis yang bagus di antara jenis diskus pigon lainnya. Dengan corak batik berwarna merah, dipadu dengan warna dasar putih, membuat diskus jenis yang satu ini, sangat laris di pasaran. Karena mempunyai motif batik yang indah, diskus Pigon Jackerboard juga sering dijadikan bibit untuk perkawinan silang dengan diskus lainnya, sehingga menghasilkan jenis dan corak warna yang baru dan berbeda. Diskus Red Panda Diskus Red Panda adalah salah satu dari hasil perkawinan silang dari jenis diskus Pigon Jackerboard. Harga diskus Red Panda di pasaran termasuk cukup mahal, bila dibandingkan dengan harga diskus Pigeon Jackerboard. Walau cukup mahal, tetapi diskus Red Panda mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga banyak peminatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!